Festival Libukang, acara yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Palopo, akhirnya sukses dikelar. Rangkaian acara Festival Libukang dimulai dengan lomba perahu hias yang memukau. Pelabuhan Tanjung Ringgit menjadi saksi bisu semangat dari berbagai organisasi perangkat daerah kota Palopo yang berpartisipasi dalam lomba ini. Dengan dekorasi yang menarik, perahu-perahu yang dipamerkan berlayar anggun menuju Pulau Libukang memberikan pengalaman luar biasa bagi para peserta. Setelah lomba perahu hias, giliran wisata kuliner yang menambah Semarak Libukang Festival. OPD Kota Palopo menampilkan kekayaan kuliner, terdiri dari berbagai jenis hidangan termasuk nasi goreng, soko, ikan bakar, dan berbagai jenis makanan lain. Acara kemudian dilanjutkan dengan adu keindahan di Festival Layang-Layang. Wali Kota Palopo juga sempat kunjuk kebolehan dalam olah vokal bersama Ketua DPRD Kota Palopo, Nur Haini. Dalam sesi wawancara, Judes Amir mengungkapkan bahwa antusiasme masyarakat dalam mengikuti kegiatan tersebut sangat tinggi. Bukti dari hal ini dapat dilihat dari jumlah perahu yang berangkat melebihi 50 perahu. Selain itu, Judes Amir juga menyatakan niatnya untuk menyediakan fasilitas dan dukungan lebih lanjut untuk festival berikutnya. Hari ini kami sudah kenalakan bahwa Pulau DPRD Kota ini akan dilakukan setiap tahunnya, festival, jadi bukan ya, untuk dua nanti, ini yang pertama. Gak bisa lah, oleh karena itu pula lah, maka tentu dengan niatkan untuk melakukan festival kedua, tentu kami akan berupaya juga untuk menyiapkan fasilitas dukungan dari perencana festival berikutnya. Sementara itu, staf ahli wali kota bidang hukum dan pemerintahan, Padet Kasim Judes, menyatakan, gembiraannya atas pelancaran kegiatan ini dan berharap festival ini dapat terus diadakan setiap tahun. Menurutnya, Pulau Li Bukang memiliki potensi untuk menjadi destinasi wisata. Hal ini diharapkan dapat menggerakkan ekonomi daerah. Harapan kita festival ini harus dilaksanakan secara kontinu, berkelanjutan, setiap memperingati hari jadi kota Palopo, sebaiknya ada festival parade kapal, Pulau Li Bukang, kuliner. Kenapa? Karena ini harus kita tumbuhkan dan kita kembangkan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat. Festival Li Bukang 2023 telah membuktikan diri sebagai peristiwa yang mampu merajut momen berharga bagi masyarakat kota Palopo. Keunikan budaya, kuliner, dan semangat bersatu menjadi elemen penting dalam festival ini. Tidak sekedar sebagai hiburan semata, festival Li Bukang juga membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah serta pelestarian warisan budaya lokal yang menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas kota Palopo. Putra Alif Syah mengabarkan untuk Koran Seruya, Seruya TV. Terima kasih telah menonton!